Intro Ya pertama kita kan harus memastikan bahwa sistem dalam demokrasi kita itu berjalan baik, fair dan semuanya setara dan serta memiliki kepastian. Oke. Nah tentu sebagai sebuah syarat atau apalah ya katakan kalaupun bukan syarat yang diatur secara undang-undang tapi paling tidak memang kalau disampaikan kepada publik calon si A, calon si B katakan ya dia tidak memiliki catatan hukum untuk saat ini. Nah menurut saya kan itu jauh dari wasangka atau prasangka gitu ya. Nah artinya apa? Bahwa terhadap kalau kita lihat nih pencalonan calon legislatif itu kan ya dia kalau pernah dipidana dia harus declare bahwa dia pernah dipidana. Kalau dia pernah tersangkut kasus korupsi dia setelah berapa tahun kemudian dia harus declare juga bahwa dia pernah tersangkut kasus korupsi yang sudah inkrah gitu. Nah jadi bahwa dalam sistem demokrasi kita ini diperlukan satu prinsip-prinsip kepastian tadi. Sehingga tidak ada lagi orang berprasangka oh pemanggilan si Anu apalagi dengan momentum pengumuman calon wakil presiden atau calon presiden kemudian orang berprasangka ini jangan-jangan karena dia mencalon kemudian muncul kasusnya apalagi yang lama begitu. Nah itu kan melahirkan satu prasangka. Jadi Anda setuju ya dengan ide-nya Saroni ya? Ya kalau kita artinya apa bahwa ide-ide begini ini ya harus direalisasi itu supaya meminimalisir potensi-potensi perasangka-perasangka dalam politik ini. Bang Mas Hinton, Jubir KPK di Fikir kan mengatakan kalau ini gak ada dasar aturannya gimana ujuk-ujuk bisa meriksa orang? Kita buka dulu grafisnya. Jadi begini, itu tidak harus dengan tadi teknisnya menurut saya tidak harus dengan memeriksa orang. Kan bisa aja tuh dikatakan, oh Sianu dalam tempo sekian apa ini, sekian tahun ini selama ini belum ada dugaan-dugaan baik dia terpanggil sebagai saksi atau diperiksa atau dimintain klarifikasi oleh KPK. Begitupun kepolisian dan kejaksaan. Cukup aja mengeluarkan catatan-catatan ya dari hasil selama ini. Kan gak perlu harus dipanggil, diperiksa atau dimintakan klarifikasi, menurut saya gak harus itu juga. Tapi paling tidak, publik terinformasi bahwa Capres A, Capres B, Capres A, B, C, dia tidak ada kaitan kasus hukum selama ini.